Pemirsa kita ke informasi lainnya, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menerima kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam sesi pertemuan bilateral, kedua kepala negara membahas kerjasama peningkatan ekonomi dan investasi antar kedua negara. Perdana Menteri Li Keqiang tiba di Istana Bogor pukul 10 pagi dan langsung disambut oleh Presiden Jokowi Dodo. Usai penyambutan dengan proses upacara kenegaraan, keduanya kemudian melakukan perbincangan singkat di Feranda Tok dan melanjutkan dengan pertemuan bilateral didampingi delegasi kedua negara. Kedua kepala negara akan membincangkan berbagai hal dan perjanjian kerjasama seperti perdagangan dan investasi serta membahas sejumlah isu terkini terkait kawasan regional dan global. Selain itu kunjungan Li Keqiang menandai 5 tahun kemitraan strategis Tiongkok Indonesia dan 15 tahun kemitraan strategis ASEAN China. Kunjungan Perdana dari Li Keqiang sebagai Perdana Menteri merupakan kunjungan balasan atas undangan Presiden Jokowi Dodo yang telah dua kali melawat ke Tiongkok. Merupakan suatu kehormatan bagi saya menerima kunjungan pertama, Yang Mulia Perdana Menteri RRT, Li Keqiang. Dan baru saja kami melakukan pertemuan bilateral yang membahas peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Sebagai dua negara besar, saya juga sampaikan bahwa kemitraan Indonesia dan RRT harus dapat memberikan manfaat bagi perdamaian, bagi stabilitas, dan bagi kesejahteraan dunia. Yang didasarkan pada penghormatan kepada hukum dan norma-norma internasional. Dalam pertemuan bilateral, kami membahas upaya peningkatan kerjasama di bidang ekonomi termasuk perdagangan. Sebagai negara dengan penduduk 1,37 miliar, RRT merupakan pasar yang besar sekali bagi komoditas dan produk-produk Indonesia. Tadi saya menekankan pentingnya peningkatan ekspor Indonesia ke Tiongkok. Dan disambut sangat baik oleh Perdana Menteri Li Keqiang untuk memberikan dukungan bagi masuknya lebih banyak lagi produk kelapa sawit, sarang burung walet, kopi, kakao, dan buah-buahan dari Indonesia seperti manggis, buah naga, dan salak. Tadi secara khusus, PM Li Keqiang menyanggupi untuk peningkatan ekspor kita. Kewirsaan informasi tadi mengakhiri special report hari ini. Untuk itu saya Yulfirin Nisa dan kerabat kerjaan petugas pabit mediri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.